Purpose by using conjunction Setelah in order to Ada lagi Mereka makan pagi Hai, selamat datang di channel kreatif youtube Basic English rules Make everyone success Be great, be smart, and confident Jangan lupa comment, like, and subscribe Dan klik tombol loncengnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello friends, how are you today? Hopefully you are very fine today Now, we are going to discuss about purpose By using conjunction in negative form Masih ingat kan, conjunction apa saja Yang kita gunakan untuk menunjukkan purpose Masih ingat juga kan, purpose means tujuan Yang pertama, ada in order to Setelah in order to, ada lagi In order that Kemudian ada So as to Kemudian ada lagi So that Ada to Dan yang terakhir adalah for Arti dari semua conjunction itu adalah Agar Kalian juga masih ingat Kalau setelah to harus diikuti dengan verb one Ingat setelah to harus verb one Kemudian setelah that Dia diikuti dengan subject Diikuti dengan subject Kemudian setelah for harus diikuti dengan verb ing Sebelum masuk ke contoh yang menggunakan kalimat negatif Saya kasih contoh dulu untuk yang bentuk positif Misalnya Mereka makan pagi Agar mereka punya tenaga Agar mereka punya tenaga Kalimatnya positif kan? Berarti jadinya Mereka makan pagi Agar mempunyai tenaga Oke Ini contoh kalimat yang positif They eat breakfast in order to have energy Setelah itu harus diikuti dengan verb one Kalau kepingin menggunakan that Masih ingat kan saya ulangi sedikit ya Diikuti dengan subject Berarti menjadi They eat breakfast in order that They have energy Oke Sekarang kita coba ke kalimat yang negatif Ya Example number one Mereka makan pagi Agar tidak merasa lapar Lihat Agar tidak merasa lapar Bentuknya negatif kan? Nah jadinya seperti ini They eat breakfast in order Not to feel hungry Jadi Not diletakkan sebelum to Not diletakkan sebelum to They eat breakfast in order not to feel hungry Bukan to not feel hungry Oke Sekarang We go to example number two Yang menggunakan eat order that Lihat disini Setelah that diikuti dengan negatif sentence Karena dalam kalimat negatif Kalau yang tadi bentuknya positif Langsung In order that They have energy Sekarang Number two ini Bentuknya negatif They eat breakfast in order that They do not feel hungry Nah disini kalimat negatifnya They do not feel hungry Mereka sarapan pagi Agar mereka tidak merasa lapar Oke Untuk contoh number three Until number six Sama sebenarnya Pokoknya Not diletakkan sebelum to Kemudian setelah that Harus negatif sentence Kalau ingin kalimat negatif Dan ketika kalian menggunakan for Juga sama Notnya diletakkan sebelum for They eat breakfast Not for feeling hungry Setelah for Tetap menggunakan verb in Ya Oke For the conclusion Purpose by using conjunction in negative form Intinya Not Diletakkan sebelum to Setelah that Harus negative sentence Dan Kalau ingin menggunakan for If you want to use for Notnya diletakkan sebelum for Dan setelah for Tetap menggunakan verb in Seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi ya Ketika ingin menggunakan in order to Berarti Notnya diletakkan sebelum to In order Not to In order not to In order that They do not So as not to So that They do not Not to feel And not for Menggunakan verb in Not for feeling Oke That's all from me about Purpose by using conjunction in negative sentence Hopefully Our material today is very usable for you See you next time With the next material Thank you very much And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh We'll see you next time